Hal ini terungkap dalam reses yang dilakukan anggota DPRD Kota Jambi dari fraksi PDI Perjuangan Sutyono di Perumnas Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Kepada Sutyono, warga mengungkapkan hujan sejam saja air sudah melimpah menyebabkan terjadi banjir. Hal ini terjadi akibat parit tepi jalan mayang sempit, tersumbat, dan air tidak jalan. Menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan, Sutyono mengatakan akan segera menindaklanjuti dan mengkoordinasikan kedinas PUPR Kota Jambi. Sutyono menyebut apa yang disampaikan akan diperjuangkan. RT 24 Handil Jaya yang luar biasa antusias tadi, aspirasi-aspirasi rakyat yang nampaknya banyak. Jadi kita akan laporkan ini ke Paripurna, hewan yang terhormat. Jadi kita akan perjuangkan dan kita akan laksanakan. Yang mana tadi banyak yang kursial, masalah pendopo, masalah banjir yang ada terjadi di Kota Jambi dan masalah parit yang perlu kita akan realisasikan segera yang sifatnya untuk rakyat. Dan taman penting tadi tempat bermain anak-anak, kita akan teruskan kepada DLH untuk dapat ditindaklanjutin taman yang ada di komplek ini.